Seorang warga Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan hilang diterkam buaya saat sedang menanam pohon kelapa di kawasan pinggir sungai. Diketahui korban bernama Jono, 57 tahun itu pun jasadnya ditemukan sekitar 50 meter dari lokasi tempat awal ia diterkam. Kejadian tersebut berlangsung pada Rabu 15 Desember 2021. Warga Talang Kacang RT4 RW1 Kelurahan Kedondong Raya Kecamatan Banyuasin III disambar buaya saat sedang menanam pohon kelapa di tepian sungai. Warga pangkalan balai ini diketahui bernama Jono, 57 tahun. Ia bersama temannya yang pergi ke kebun yang berada di sekitar PTSAL Kecamatan Suwaktapeh Kabupaten Banyuasin. Lurahan Kedondong Raya, Rusuli membenarkan bila ada warganya yang menjadi korban sembaran buaya saat sedang berkebun. Ketika korban disambar buaya, rekan korban yakni Alkan langsung pingsan. Ketika itulah Alkan tidak mengetahui lagi kemana korban ditarik buaya. Saat sadar dari pingsannya, Alkan tidak lagi menemukan korban. Karena korban hilang, sehingga Alkan memutuskan mengabari pihak keluarga dan warga yang lain. Sementara itu, pada Kamis 16 Desember 2021, jasad korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Rusuli menuturkan korban ditemukan dengan kondisi banyak mengalami luka cabika. Jasad korban ditemukan operator alat berat PTSAL sekira pukul 11.40 waktu Indonesia Barat ketika sedang bekerja. Kini korban sudah dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Terpisah, Kepala BPBD Banyuasin Alpian membenarkan jika jasad korban sudah ditemukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!